Oke lo soalnya kembali lagi di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk Mainin game Naruto Storm 4 Mod lagi Dan di video kali ini gue bakal coba Untuk mencobai Perlindungan dari Yagura ini ya Apakah perlindungan air Yagura ini Bisa menahan semua jurus dan jutsu Teman-teman dan oke Mungkin biar gak terlalu lama kita mungkin Bakal langsung ke gamenya saja Cuy oke yang pertama Adalah Shuriken ya tapi disini Gak tau kenapa kalau misalkan Shuriken milik Shino itu tembus guys Kemudian kalau misalkan skill 1 Sudah pasti ketahan ya Cuman yang gue heran kenapa Shuriken itu Tembus ya sedangkan kalau Shuriken biasa Nanti ketahan nanti bakal ada videonya juga Dan oke kita bakal Coba tes lagi lanjut ke karakter yang lain Kadang tembus kadang kagak cuy agak aneh memang Kemudian selanjutnya adalah Si Sasuke ini Sasuke Sasuke nya menggunakan Kayak apa ya Kayak amet rasu jalan gitu lah ya Dan itu udah pasti bisa ketahan sama Shield airnya Dari milik Kaguya Tuh kalau Shuriken ketahan guys Cuman gak tau kenapa kalau Apa namanya serangga-serangga itu bisa masuk ya Oke agak-agak bingung juga gue ya Mungkin karena faktor serangga kali ya Jadi bisa tembus guys Yang selanjutnya adalah Asura ya Ini Asura Ame no mihasira nya masih bisa ketahan Jadi walaupun banyak tuh tetep gak tembus ya Udah sorry guys suara gue agak bingung nih Masih pagi soal jam 7 pagi ya Ini kita pukul-pukul dulu Hasirahnya sebelumnya nanti orang ya kan Jadi skill 1 nya masih ketahan Kemudian yang selanjutnya adalah Lava dari Mete Rumi Ini jujur gue waktu pertama kali coba ini sih Kayak keren ya ngeliatnya ya Karena airnya itu kayak apa Eh lavanya itu kayak ini Mengindap di apa namanya Di airnya gitu boleh ya Kayak menyelimuti gitu ya di airnya ya Jadi kayak lebih keren gitu loh Oke yang selanjutnya adalah Dari Shisui Nah ini Shisui ini bisa Serangannya bisa ketahan Karena airnya itu cukup lama ya Kalau yang kemarin-kemarin itu terlalu cepet guys Kayak apa Shinra Tensei Terus absorbnya Momoshiki Itu masih bisa lepas Cuman kalau misalkan Punya kagak yang goreng ini Gak bisa ya Karena lumayan lama nih Masihnya tadi airnya Nah kemudian kalau misalkan versi Waken Gak tau kenapa masih bisa tembus ya Ini masih bisa tembus guys Jadi walaupun Mau kita deket sama airnya Atau jauh tetep gak bisa kena ya Ini gue coba ngetes-ngetes lagi Dari jauh tetep kena ya Walaupun sebenarnya ada kayak apa sih Yang tembakannya itu Kenain airnya gitu ya Kayak gak tembus gitu loh Kemudian chakra surikennya masih aman Karena cuma chakra suriken doang ya Yang selanjutnya adalah dari Kinkaku Ini Kinkaku tembus cuy Jadi walaupun ngetes air juga tembus ya Dan ini mod ya guys Gua gak tau sih Apakah memang tembus Atau karena faktor mod Kayak sih emang tembus sih Soalnya tuh listriknya kayak Maju ke depan gitu guys Yang selanjutnya adalah Kawaki Nah ini Kawaki ini agak aneh nih cuy Ini Kawaki agak aneh ya Dia kan skill 1 Tuh Kena ya Padahal itu udah ketahan guys Terus gue coba kabur nih ya Liatnya Gue disini coba kabur cuy Tetep kena tuh ledakannya ya Ini emang karakter mod sih Dan serangan Kawaki itu Yang skill 1 itu gak bisa dibatalin guys Tuh ya Jadi walaupun gue udah kabur Itu tetep kena cuy Malah gue agak-agak bingung nih Kayaknya apakah faktor mod Atau gimana Kemudian selanjutnya adalah Sasuke Nah ini katon Sasuke Masih bisa ketahan Jadi walaupun ukurannya lebih besar Dari pelindungnya yang air tadi Itu tetep ketahan ya Yang selanjutnya adalah Chidori-nya Nah ini Chidori-nya kena Karena kita terlalu deket guys Tapi kalau misalkan kita jaga jarak Itu gak kena ya Tuh dia kayak ketahan gitu Sama pelindung airnya Tuh ya masih bisa ketahan ya guys Yang penting jangan terlalu deket aja sih Karena kalau deket Udah langsung auto kena Karena kan tangannya tuh Masih tembus sebentar ya Cuman Tubuhnya kehalang guys Oke yang selanjutnya Adalah dari Tsunade Nah ini juga agak Agak unik nih ya Dia kan serangan fisik cuy Dan itu tembus tadi ya Cuman Tuh langsung hilang ya Ledakannya kayak jadi Apa gak jadi Meledak gitu dari kakinya Gak jadi nyentuh tanah ya Agak aneh sih memang Tuh malah jadi kayak batal gitu ya Masih bisa menyerap ini guys Menyerap Tejutsu Skill airnya Oke yang selanjutnya Night Guy nya kita lihat guys Tembus ya cuy Eh tembus apa namanya Gak tembus sorry Tembusnya tadi kayak cuman animasi Ngelewat doang Tapi gak karena Yagura Oke jadi sejauh ini Yang bisa nahan Night Guy sih Cuman beberapa skill doang ya Karena lumayan Lumayan susah guys Untuk nahan Tuh ya Gak apa Gak tembus ya Jadi untuk Guru Guy ini Masih Masih aman lah Untuk Yagura Oke yang selanjutnya Adalah dari Kinsiki Nah ini juga wajib di test nih Karena ini pedangnya tembus ya Jadi Walaupun tubuhnya ketahan Tapi pedangnya tuh tetep maju guys Dan itu kayak ngendernya Agak gak susah deh Karena pedangnya si Kinsiki tuh lumayan panjang ya Pedangnya lumayan panjang guys Ini lolos dong Gara-gara kita kabur ke ini ya Ke kiri ya tadi Kalau misalkan timing apa Semua gak kena ya Oke yang selanjutnya adalah Dari Borushiki Nah ini Borushiki mah Rasinggana easy guys Seranggannya kecil Juga seranggan jarak jauh Jadi gak tembus ya Nah itu tembus tadi Karena airnya udah hilang Tuh ya Jadi gak kelihatan ya Harusnya mungkin Kalau misalkan dikasih ada efek ledaknya Bakal lebih keren guys Itu cuma kayak keserap gitu doang ya Kalau misalkan ada efek ledakan sih Keren cuy Oke next Siapa lagi Disini kita cobain Madara Sixpat Ini gue pengen cobain Blackpool aja sih Ternyata Blackpoolnya juga keserap Gue keren bakal tembus guys Blackpoolnya keserap Jadi gak bisa tembus Kemudian Awakened nih ya Gue pengen cobain Limbo-nya juga Oke ini untuk Limbo Ternyata masih bisa ya Karena Diserangnya dari berbagai sisi guys Jadi tetep tembus kayaknya sih Walaupun diapain juga ya Paling coba itu doang tadi tuh Gak kena ya Itu kayaknya skill atas Kalau gak salah deh Yang Suriken masih masuk Nah ini skill satunya Kita tes nih ya Tembus ya Karena itu di belakangnya Gue lah juga kena guys Jadi walaupun depannya gak kena Belakangnya tetep kena cuy Tuh kalau Suriken gitu tuh ya Itu kalau Suriken yang warna hitam Ketahanan keren sih Kayak apa ya Kayak ketanem gitu ya Oke next Siapa lagi Ini adalah Obito Ini Ini ntar ada ini guys Ada keunikan ya Bisa kan Obito kan tembus ya Nanti untuk Kurama bakal Gak silah cuy Soalnya sama-sama laser guys Ya tuh ya Itu punyanya si Obito tembus ya Jadi gak bisa ditahan sama sekali Kalau Suriken mah bisa ya Cuman kalau skill satunya Gak tau kenapa Gak bisa ketahan guys Oke kemudian kita cobain versi Awakened dari si Obito nya Ya ini skill satunya nih ya Ini kita bakal lihat guys Sepaket tembus skill apinya cuy Cuma tetap tembus ya Karena itu nyampe ke belakang guys Nyampe ke belakang cuy Jadi api tetap tembus Tuh ya Oke next Nah ini Rai Kage nih Wush Kalau Rai Kage kayak gitu ya Dia kayak Tangannya doang yang muncul guys Cuman ya itu jangan terlalu deket sama Apa airnya itu Karena tangannya masih tembus Nanti kalau misalkan Diem aja itu gak kena ya Karena Cuma tangannya doang Sedangkan badannya ketahan guys Kemudian versi Awakened Apakah bisa tembus Jawabannya adalah Tidak ya Sama aja guys Gak ada yang beda sama sekali Nah itu kena gara-gara tembus ya Tangannya Terlalu deket anjir Yang selanjutnya adalah Dari Barion Nah ini Barion agak-agak unik nih cuy Gak tembus aja Malah lebih karena Lari di tempat gitu guys Nah itu lagi-lagi Kalau misalnya kita terlalu deket Sudah pasti kena ya Oke ini skill satunya Si siapa Toneri gak kena ya Padahal Lumayan sakit guys Nah ini Wkenen ya Ini Wkenen nih Lumayan keras nih cuy Ini jangan jarak jauh ya guys Kalau jarak jauh itu kena Tuh ya karena Bola-bola itu dari kanan ke kiri Kalian perhatikan ya Nah tuh ya Jadi gak cuma di tengah guys Kanan kiri tetap masuk Jadi harus jarak deket ya Kalau misalnya jarak deket sih gak kena guys Karena bolanya tuh Kebur ketahan sama airnya itu Jadi Ya gak kena ya Tuh ya Si aman Kalau surken keren ya Kalau surken-surken yang Besi-besi gitu Kayak kena enak gitu guys Oke yang selanjutnya adalah Dari Naruto Naniya yang gue bilang tadi guys Yang cukup unik Kita kan kalau Bito tembus ya Kalau Naruto kenapa ini ya Kenapa kaget tembus guys Nah ini gue lagi coba-cobain Rasengana dulu Sebenernya Rasengananya Walaupun ditahan atau kaget sih Sama aja ya Tetep-tetep masih bisa ketahan Oke ini versi kuramanya guys Kalau misalkan Biju Dama biasa Tiga kali temakan Masih bisa ketahan ya Tanpa harus kabur guys Ya nanti ada versi Lasernya nih ya Boom Nah tuh lasernya kenapa Gak kena cuy Padahal tuh lebih besar Dari punya Obito ya Cuma punya Obito tembus Sedangkan punya Kurama tuh Kagak temen-temen Agak bingung sih Oke yang terakhir Adalah dari Si Darwi Nah ini Darwi nih Skill 1 masih bisa ketahan ya Nanti gue bakal coba Unikernya juga guys Supaya bisa keluarin Black Panther nya Apakah dengan Black Panther Bisa tembus Jawabannya adalah Tidak ya Dia cuman Nabrak Itunya doang guys Dan oke temen-temen Jadi mungkin video Sampai selesai dulu aja Kalau kalian suka sama video Silahkan like Kalau gak suka sama dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Dadah